bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kami lokasi ada di daerah kota malang dan dalam rangka untuk survei rupa yang nantinya bisa didiami untuk tuan guru bapak dan jomumak dan sekalian ternak cacing tuan guru agar bisa bisa mendapat manfaat penghasilan bulanan dan lain sebagainya mari tuan guru bisa komentar sebelum kita masuk pekerjaan itu adalah untuk memuliakan Allah suhanahu wa ta'ala kenapa karena kita melayani Allah bukan hanya kita berdakwah pekerjaan apa saja apakah petani pedagang perternak itu dilakukan mendapatkan rejeki untuk membiayai pelayanan dan keluarga itu juga untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin seperti di sini di kota malang ini kota sejuk ya dilengkapi dengan bermacam-macam tetanaman seperti di depan sana ada tetanaman pisang nah kalau saya perhatikan pisang ini pada saat dia dipangkas maka sebentar dipangkas sebentar dia akan bertumbuh nah itulah hidup manusia rejeki Allah itu senantiasa ada-ada saja amin Allah anugerahkan kepada siapa saja yang rajin mengelola lahan karena manusia itu diciptakan daripada tanah liat dan sebelum manusia itu pergi ke alam jana maka Allah mengkendaki kita mengelola bumi ini agar kita mendapatkan hasil dan untuk memuliakan Allah siapa yang rajin maka dia akan mendapatkan rejeki karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu untuk menarukan bumi ini nah saya menyampaikan sesuatu seorang pendakwah atau seorang pejabat tinggi sama mulianya dengan seorang petani yang lahan kecil bahkan hanya pinjang sama mulianya karena pekerjaan apa saja kita lakukan demi mencukupi keluarga dan dilakukan dalam nama Allah maka itulah yang paling terutama ya orang kaya orang miskin orang sukses dan orang tidak sukses itu tidak menjadi masalah yang menjadi fokus utama apakah engkau telah berada pada jalan Allah karena seorang pejabat dan seorang minta-minta miskin ketika dia tutup mata sebelum dia tutup mata dia telah melakukan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan sama tempatnya di sorga tidak ada di sorga dalam alam jana seorang presiden dimuliakan lebih tinggi dan memiliki tempat yang lebih indah daripada seorang miskin yang papa semuanya tempat yang sama yang paling utama adalah memuliakan Allah saya pikir demikian dulu wassalam warahmatullahi wabarakatuh salam kebajikan oke baik alhamdulillah abba romli kira-kira kalau disini nanti untuk ternak cacing aman tidak warga insya Allah aman tapi koordinasi sama tokoh masyarakat sini sama pak RT dulu sama pak RT iya pak RT oke karena selama ini kan belum ada tenak cacing ya belum ada pak cacing oke insya Allah aman oke kebetulan saya pak RT oh insya Allah sekarang pak RT langsung yang punya rumah kebetulan oh saudara kebetulan RT nya bapak Alhamdulillah aman kalau tetangga ada yang kambing tapi kan baunya lebih oke oke insya Allah masuk tidak ya mari kita boleh masuk ke dalam diantarkan ya ampun ampun nih kebetulan tuan guru bapak dan cemum ini orangnya ingin mandiri dulu pernah berpesan kepada saya beliau ingin menjual rumahnya salah satu rumah beliau di Manado untuk rencananya kepingin bisa beli rumah yang di kota Malang yang kira-kira dekat dengan Ayah Sofia dan beliau ingin bisa berdakwah ingin bisa pekerja secara mandiri nah kebetulan sambil menunggu rumah yang di Manado sana laku terjual ada dari Ustadz Tejo Paskoro beliau menginisiasi untuk bagaimana caranya beliau bisa mandiri tetap bisa tinggal di rumah sambil bisa beternak cacik baik kita masuk ke dalam Assalamualaikum kemudian kemudian apa-apa oke permisi permisi mandi, kamar tidur kamar tidur, kamar mandi kampunya belum ya ini kamar mandinya bersih kamar mandinya bersih mungkin butuh dipoles, dicat ya dicat ulang mari Tuan Guru berkomentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa yang kita lakukan itu adalah berasal dari Allah itu yang paling utama seperti di tempat ini adalah sebuah rumah yang rencana saya dan ayah Sofia tempati jika Allah izinkan dan ini merupakan satu rejeki karena manusia itu di bumi memiliki kediaman nah kediaman itu juga adalah suatu rejeki Allah apakah sederhana ataupun mewah kita harus syukuri karena tempat ini hanyalah sementara bumi yang kita pijaki adalah sementara tempat yang kekal adalah di jana itulah yang paling utama terima kasih sudah cocok kira-kira terserah dari yang sambil beberapa hari ini kita kalau ada lagi kita survei lagi barangkali Allah memberikan jodoh kalau memang jodohnya kembali ke sini ya nanti kita kembali ke sini begitu barangkali minggu terima kasih jazakum lukan kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tanah tanah ini kurang lebih 60 meter persegi tambah lagi ini 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 ya ini bukan saya mana dari sana depan sampai sini 150 meter jadi nanti diukur 152 bisa-nya kan dibuat kebutuhannya pemilik rumah kalau ada salahan ini atau lebih ya alhamdulillah kemarin kan minta satu lokasi ada di sini sama sini kan di sana oh iya oke ampun terima kasih selamat menikmati